Yo, sobat-sobat Adel Hero, balik lagi bareng gue Hope Gaming Akhirnya, informasi tentang event mulai besok udah muncul Dan sekarang gue bakal ngasih informasinya buat temen-temen Karena mulai besok, gue pikirnya besok itu eventnya biasa aja Cuman Skylabyrinth, dan juga cuman Wishing Fountain Tapi ternyata ada juga event yang nempel Bukan event gede sih, event biasa Nempel juga sama event besok Ada juga beberapa informasi yang gue belum tau di dalam sini Ada informasinya, tetapi gak begitu jelas, gak begitu detail Jadi kita gak tau sebelum nanti besok eventnya berlangsung ya Jadi ya, kalian harus siap-siap gold sama gems Karena akan ada toko lagi yang membutuhkan gems sama gold Tokonya bagus, udah pernah di event sebelumnya Tapi ya, kita langsung aja ke informasinya Oke, ini dia new update Update atau event ini akan hadir mulai besok tanggal 18 Sampai pada tanggal 24 Maret 2022 Next, kita punya daily gift atau hadiah harian Yaitu kita akan mendapatkan 15 kapak Dan juga 1 super wishing coin Kapak ini sangat perlu ya Sangat diperlukan untuk main di Scalabrine Salah satu event yang paling bagus untuk free-to-play Untuk ngumpulin kotak hero bintang 5 Atau pengen nge-build hero yang mereka pengen Kalian pengen kotak hero bintang 5 itu pasti pengen Jadi kalian wajib untuk login setiap hari Untuk dapetin si kapak 15 ini ya Kalau enggak itu rugi banget ya Rugi banget sumpah Soalnya kalau kalian gak login Kalian gak bakal dapet hadiahnya Terus ada super wishing coin Di sampingnya itu Super wishing coin sekarang udah gak ada eventnya Jadi mau dipakai kapanpun terserah Kemudian ini dia Scalabrine Di sini kita bisa nyampe ke yang free-to-play Kalian itu 100% Kalau kalian login setiap hari Kalau kalian selalu ngambil kapaknya setiap hari Kalian akan bisa nyampe ke lantai 6 Dimana ada kotak hero bintang 5 Kalian bisa aja sampai ke lantai 7 Meskipun menggunakan gems sedikit Menggunakan gems yang lebih ya Sampai nanti 6 Mungkin kalian sekitar membutuhkan 2000 gems Gak sebanyak Ims Adventure ya Jadi Scalabrine ini bagus banget menurut gue Login setiap hari Untuk dapetin hadiah yang ada di Scalabrine Berikut ini dia Mysterious Chess Jadi sekarang Mysterious Chessnya Udah bagus ya Udah bagus banget Soalnya mereka ngasih eminent chess Dimana kalian bisa ngeliat yang 8 ribu itu Kita itu Chess kotaknya tuh berisi sekitar Semua Bukan berisi sekitar Berisi semua hero yang light Sama dark Sama hero semuanya ada di dalam kotak tersebut Kayaknya hero barunya si Holmes itu belum ada di kotak ini Soalnya belum ada pemberitahuan Tapi sebelum Holmes semuanya udah ada di dalam kotak ini Plus kita dapet 30 ribu guild coin yang worth it banget Plus kita dapet 30 bulu-bulu ayam Atau Glorious Relic Itu juga bagus banget Jadi kalau menurut gue Emang si minggu ini kita udah banyak menggunakan gems Jadi kalau untuk Mysterious Chess Mendingan beli yang Yang 8 ribu aja ya Yang lain itu gak usah dilihat Skip aja soalnya gak worth it sama sekali Worth it worth it Tapi kita masih punya banyak Ini ya Yang harus kita lakuin Atau yang harus kita butuhkan dengan gems Jadi ya jangan buang-buang gems untuk disini Cukup yang 8 ribu aja Itu pun kalau kalian punya cukup ya Terus yang berikut ada Wishing Fountain Hah guys Ini Wishing Fountain nya gak ada event yang nempel Jadi mendingan Meskipun hadiahnya bagus ada Heart Watcher ya Tapi Mendingan kalian skip aja Ini eventnya skip aja Heart Watcher kalian bisa dapetin dari tempat lain Mendingan di skip Soalnya Wishing Fountain Tanpa ada hadiah besar itu Tidak worth it Tidak worth it banget Gak worth it banget pokoknya Soalnya Kalau ada event gede pake Wishing Fountain Kalian perlu Wishing Coin sekitar 1800an Wishing Coin Dan kalau kalian buang-buang Wishing Coin Pada saat event kayak gini Kalian gak bakal punya cukup nanti Kalau ada event yang gede Jadi mendingan di skip Nah ini dia kita punya Ada event baru Namanya Glorious Treasure Chest Ini ya Gue bahkan baca Yang pertama Membuka Glorious Treasure Chest Membuka kotak yang ini Akan memberikan Kemungkinan akan memberikan kita Artifak Disini gak tertulis Artifak Misterius Atau enggak Gak tahu Mungkinan Artifak Misterius digabung sama Artifak biasa Kita gak tahu Terus Kalau kita membuka Kotak ini Sesuai dengan yang dibutuhkan Kita akan mendapatkan Hadiah Akan mendapatkan hadiah katanya Entahlah ya Kalian lihat di atas Huh Di dalam Wishing Fountain Kita gak ada hadiah kotak ini kan Kita gak ada tulisan hadiah kotak ini Jadi Kotak ini Tidak akan bisa kalian dapatkan Kalau kalian bermain Wishing Fountain Gak tahu ini informasinya benar apa gak Kita mungkin besok diganti Menjadi ada di Wishing Fountain Atau enggak Gak ngerti Tapi Kotak ini Cuman bisa didapetin Dari Sini ya Kalau gue ngeliat Kalian bisa ngeliat kotak ini Di Moonlight Gift Yang paling terakhir 15.000 VIP Experience Kalian dapat 5 kotak ini ya Jadi Kayaknya ya Gue gak tahu Apa yang ada Apa isi kotak ini juga gue gak tahu ya Tapi yang jelas Isi kotak yang ada di bawahnya Yang di bawahnya itu Itu Kayaknya Mysterious Artifact ya Kalau menurut gue Jadi kalian harus mendapatkan kotak yang di atas ini Sebanyak 25 Baru kalian bisa mendapatkan satu kotak Yang ada di bawah Kurang Kurang ini ya Kurang Kurang berbaik hati menurut gue Terus ada Moonlight Gift Jadi kalau teman-teman yang free to play Kalian lewatkan aja Kalau yang pay to win Inilah saatnya kalian untuk nge charge Atau isi kembali si Bulanan VIP bulanan kalian Karena Dari 500 experience Sekarang kalian bisa dapetin hadiah 1.500 dapat hadiah Sampai 2.500 dapat hadiah juga 5.000 juga dapat hadiah Dan kita dapet satu kotak Itu ya Mysterious Artifact tuh kayaknya Itu kotak baru ya Gue gak ngerti itu kotak-kotak apa Tapi kayaknya di dalamnya isi Mysterious Artifact Enggak deh Soalnya kalau yang 7.500 Juga ada kotak yang Mysterious Artifact ya Itu gak tahu itu kotaknya isi apa Gue gak tahu Kita akan ngeliat besok Uh menarik ya Menarik-menarik Dari saatnya untuk nge charge Atau ngebayar besok aja Berikut Ini kita punya event yang gede Yaitu Sky Mall Gak gede-gede amat Tapi ini bagus banget Kalau kalian punya duit banyak Kalau kalian punya gems yang banyak Kalian bisa membeli Barang-barang ini yang ada di toko Kalian bisa membeli dengan 5M Untuk dapetin si 10.000 batu kayu Batu kayu besi Batu kayu besi Sama tool box Terus kalau kalian membuka Kalau kalian beli paketan yang nanti akan ada Itu akan mendapatkan bonus reward juga Hadiah bonus juga akan kalian dapetan Hadiah bonusnya gede banget ya 5M untuk 10.000 batu 10.000 kayu 10.000 besi 10.000 batu 10.000 tool box Itu worth it banget menurut gue ya Wow ini eventnya bener-bener ya Kayaknya event ini membuat kita harus Harus Jadi VIP Kemudian ada Sky Mall untuk gems Kalian bisa ngeliat Kalian bisa membeli Kalau kalian membutuhkan si Star Spawn Core ya Kalian bisa beli sekarang dengan harga 1.000 gems Itu pun kalian punya gems yang cukup ya Aduh Minggu ini gue udah habisin di akun utama aja Gue udah habisin sekitar 50.000 gems Terus tiba-tiba dateng event yang membutuhkan gems kayak gini kan Sakit hati emang Adel Hero Tapi bagus banget sih Kayaknya gue bakal beli yang gue butuhin aja Soalnya Uh Gems Terus ada basic reward di bawah juga Dengan 2.000 gems Kita bisa membeli kotak yang ada di bawah Uh Oh itu bisa dibeli dengan gems Kalau gitu ada 3 Kalau untuk free to play ya Kalian bisa beli 3 kotak itu Dengan harga 2x3 6.000 gems ya Ini kotaknya tergantung sih kotaknya isinya apa Kalau kotaknya isinya bagus mungkin dibeli Kalau kotaknya isinya enggak ya Enggak ngerti Ini cuma dapet 3 kan Free to play cuma bakal dapet 3 Sedangkan disini kita butuh 25 kotak ini Baru bisa dapet 1 kotak yang bagus di bawah Gue gak tau isinya kotak apa ya Tapi ini perlu banyak banget gems Astaga Nah ini dia paket yang tadi gue bilang Yang namanya exploration packet Harganya gak tau Kayaknya 1 juta lebihan sebelum pajak ya Ini isinya 10.000 gems 200 wishing coin 100 tambahan sikapak Dan juga 10 kotak ini ya Jadi kita bisa dapetin Dengan membeli exploration package Kita akan membuka bonus reward yang ada disini Plus hadiah yang ada di sky library Akan jadi double Mana sekali lebihan Semua hadiah yang kalian dapat disini Akan kalian dapetin secara double Lumayan sih Plus kayaknya kalau kalian beli exploration package ini Ini harganya sejuta kan Sejuta itu berarti dia sekitar 500 VIP Kita bisa dapetin juga hadiah yang ada disini Eh 5000 VIP ya Bisa dapetin hadiah 40 Glorious Relic Bisa dapet semua hadiah yang ada disini Yang di sebelah kiri Plus juga dapet 1 kotak yang berharga itu ya Wow 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 Ini exploration package kali ini Value nya bagus banget menurut gue Dengan tambahan gems dan tambahan sikapak Dan juga 10 kotak itu ya Bentar kalau gue beli 10 kotak yang ini Kalau kita dapetin 10 kotak ini Berarti total kita bisa dapet 13 2 x 3 6 6 tambah 3 19 Gue bisa dapet total 19 kotak merah ini ya 19 kotak merah ini bisa dapetin Nggak juga ini butuh 25 coy Aduh nggak ngerti dah Kita akan lihat aja besok Besok nanti Berikut ada value package Nah ini juga berisi kotak ya Aduh ini kotaknya harus beli semua ya Nggak ada yang gratisan dapetnya Sepertinya begitu kotak ini Kayaknya event mulai besok Event si Skalibri yang besok Lebih ke Pay to win ya Bukan free to play Tapi kita akan lihat Kalau free to play Kita akan dapet hadiah seperti apa Semoga aja ada hadiah Atau ada harapan untuk free to play Untuk event besok ya Tapi menurut gue sih Nggak menjadi masalah sih Event minggu ini juga udah bagus Nah berikut kita punya function update Gue akan baca satu-satu Yang pertama akan menambahkan Disini ketulisannya kayak gini ya Akan menambahkan 7 mysterious artifact baru Gue nggak ngerti disini maksudnya Apa mereka membuat 7 artifact baru Atau artifact yang udah lama dimasukin ke kotak Gue nggak ngerti yang ini Function update yang nomor 1 Menambahkan 7 Artifact mysterious baru loh katanya 7 loh bukan 1 7 Apa 1 itu Cuma salah ketik jadi 7 Nggak ngerti Nomor 2 Kita akan punya login screen yang baru Sekarang kan login screennya Sejarah ya Nanti mulai besok akan ada login screen yang baru Yeay Pengen lihat login screennya Seperti apa Soalnya Semakin bagus login screennya Untuk idle hero Yang ketiga Kita bisa meng-copy Player ID player lain Ya sih ini gampang sih Jadi bisa copy Terus bisa nambah Langsung copy paste Copy paste gitu Jadi nggak perlu Hapal Atau tulis di kertas Kayak gue biasa tulis di kertas Nomor 4 Akan ada konfirmasi tambahan Pada saat kita menggunakan Artifact mysterious Pada saat meng-upgrade Artifact Biasa Iya kan Ini penting sih menurut gue Jadi Jangan sampai menggunakan Artifact mysterious Untuk meng-upgrade Artifact biasa ya Itu namanya Stupidity Beyond imagination Nomor 5 Akan ada konfirmasi tambahan juga Kalau kita menggunakan Festival skin Pada saat meng-upgrade Skin yang biasa Jadi Ini juga penting banget ya Festival skin itu Nilainya lebih berharga Dari skin yang biasa Jadi Kita nggak pengen Untuk membuat Festival skin Jadi korban Untuk Untuk naikin Skin biasa Nomor 6 Pesan yang tidak terkirim Itu sekarang bisa disimpan Jadi kalau kita pas masuk lagi Terus kita mau ngirim lagi Kan biasanya gini Kalau kita banyak ngirim pesan Akan ada Kayak Dibilang Kamu perlu 5 detik lagi Untuk bisa kirim pesan terbaru Ya kan Atau perlu 25 detik lagi Untuk bisa ngirim pesan lagi Ya kan Kadang-kadang Kadangnya berapa kali sih Kadang-kadang ada Pesan kayak gitu ya Jadi sekarang kita udah bisa Save Udah bisa nyimpen Pesan yang kita ketik Tunggu sampai batas waktunya Habis Terus kita bisa kirim lagi Jadi nggak perlu ketik-ketik lagi Ya lumayan bagus sih Kecil Tapi memang lumayan bagus Nomor 7 Akan ditambahkan Tombol Max dan Minus Minimal dan Maksimal Untuk menggunakan Stone of Void Di Celestial Island Jadi ini juga Suatu yang kecil Tapi memang diperlukan Di Idol Hero Jadi kita nggak perlu ketik-ketik Sekarang tinggal pencet tombol Max Atau pencet tombol Minus Untuk buat Misalnya kita pengen buat Chaos Stone gitu kan Kalau kita mau pengen Max Kita harus pencet Plus-nya 12 kali Itu kan Nggak Nggak efektif Jadi tinggal pencet tombol Max Aja sekali Function update-nya Kali ini Gue suka Tapi nggak ada ketulisan Bahwa Homes yang akan masuk Di kotak Selection Hero Jadi sepertinya Homes yang belum ada Di kotak Hero Yaudah Jadi kayak gini aja dulu Untuk Informasi event Mulai besok Ada beberapa Yang gue masih belum mengerti Kita akan ngeliat besoknya Event-nya Akan ada Hadir besok Terjam Kalau di Jepang disini Mungkin sekitar jam 11-an Untuk Ayos Atau kalau di Indonesia Mungkin lebih cepat Yaudah Semoga kalian teribur Dengan video barusan Like dan komen Tetap subscribe Kalau kalian teribur Dan kalau kalian suka Tetap subscribe channel gue Karena akan sangat membantu gue Terima kasih Dan Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Barang gue Hope Gaming Bye-bye